Gak tau, dimana kayaknya di tunnel deh Oh, cepat banget si Sunam nangis Yaudah biarinnya orang dia yang ngelompat dari mobil Masa sih mau gue bujuk mulu capek banget Katanya kau keluar masuk, keluar masuk Enden, enden terus katanya Kagak, aku tuh cuma negur dia Biar intonasinya tuh gak terlalu kayak gitu Ntar orang mikirnya dia marah Ini masalah intonasi Iya, masalah dia teriak-teriak gitu loh Yang kayak teriaknya udah over Terus gue ingetin, udah lah gak usah kayak gitu Dia lompat dari mobil tadi Enggak lah, lompat sendiri dia ngambek Yaudah saya lanjut jalan, dia yang mau lompat Kan orang dengernya gimana gitu Menurutku sih, cuma ngingetin Cuman dia kayaknya menangis dan mengambek Yaudah biarin aja Coba kau tanya lagi, dia mau ikut apa tidak Yaudah biarin aja Tanya dulu Lah kalau dia gak mau Sun, Sun, kau gak mau ikut taksi Atau gimana? Tanya siapa? Sunah, Sunah Kita gak usah ikut taksi kita Dua Loh? Tuduh, tuduh Kenapa jadi aku? Ini aku baik-baik aja loh Masa kamu gak mau diingetin? Ini kan cuma ngingetin Kenapa? Kau aja seri kayak gitu Beda-beda kau harusnya di mobil itu negahin Teo eh diingetin doang kau kenapa sih pemes 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 kamu apaan sih gak terima aku nih negur kau buat kebaikan siapa sih buat saya enggak kan aku bilang janggal intonasimu intonasinya ga usah kayak gitu beda cep juga kayak gitu juga beda beda bedanya apa ya udah kalau aku bilang beda gimana gak mau tetep gak terima cuma aku gak terima aja karena semuanya aku ingetin tanya bright tanya muto ini gara-gara aku nembak aja duluan eh aku juga ujung-ujungnya dem apapun ini bukan soal nembak soal intonasi run doang kamu tuh intonasi run orang nyuruh lari bener kok iya memang intonasinya ga usah kayak gitu chill aja santai aku ngomong gimana biasanya ini sekarang biasa gak? iya biasa kayak gini biasanya mana ada biasa kayak gini tuh udah pilek iya ngomong kayak gini tuh ke geng lain gapapa sama lah eh kan saya cuman ingetin masalahnya tuh beef beef tau gak yang kita hadapi tuh geng bukan bunci terus kok kenapa nangis? yaudah dia gak bakal nangis anjri ngomongin gitu doang karena aku cuman ingetin iya dia juga gak bakal nangis iya dia diterapin run gak bakal nangis iya udah kalo kalo gak mau denger kenapa kau yang disini deh saya kan ingetin kalo yang gak mau denger terus kenapa kau yang marah harusnya kenapa yang iya gak mau denger karena gak terima udah karena aku cuman ngomong run nyuruh orang lari gak bakal nangis nyuruh orang lari eh sun gini ya tarik napas kalo capek tuh istirahat kan saya itu cuman ingetin kan sabar nih nangis nih ini kita saya ditantan nih kaki saya nih mau ngomong apa gimana ya ngomong belum selesai eh saranku ya Sun kamu tuh lagi capek deh masa kamu diingetin kayak gitu aja langsung kena ulu hati kan yang turun dari mobil siapa salahnya kamu bilang nggak suka nggak suka ya nggak suka aku tuh kalau ngingetin ya udah bilang nggak usah saya tuh nggak suka lihat kamu kayak gitu teriakan udah kayak gimana banget kamu coba dengerin gimana ya caranya kamu bisa dengerin ulang coba kamu dengerin maksudnya kamu tuh udah dewasa gitu loh yang kayak gituin kamu harusnya contohin ke orang caranya jadi orang tenang apa udah cuma ngomong okeh lo dimana deh okeh woi eh 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 mending tidur Sun kalo capek menurutku sih tidur sih kalo capek atau kamu nangis gara-gara ini nggak bisa ngelakuin apa yang kau mau kan udah aku bilang ngakuin apapun yang kau mau pilihannya tuh dikauh aku ben aja nih gue ben aja nih kamu kayaknya udah udah beda gini udah beda gini udah duluan duluan kalau emang nggak ngomong katanya udah mau ngomong yang naik mobil siapa mau kemana lah eh ini tuh masalah kecil loh aku minta map deh kalau aku ingetin aku tuh disini tugasnya cuman ingetin demi kebaikan semua orang tau nggak demi kebaikan apa-apa aku udah ngapain orang salah aku ingetin salah aku ingetin salah 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 Hai pertama ngomong kotor kedua intonasi suhu itu nasi itu nasi gimana lagi intonasi itu kalau aku ngomong anjing itu nyaring banget tuh intonasi itu tadi nyaring banget loh kamu teriap ngomong ran nggak bakal kena ulu hati kan intonasi itu kalau orang kena ulu hati itu baru gimana sih terus kamu mau nyapa terus kamu mau nangis di pojokan enggak enggak terus kamu mau nyapa kenapa harus nggak geret aku kenapa ya kenapa harus bilang nggak suka karena aku nggak suka kalau aku nggak suka ya ya terserah kau kenapa ngutarain aku mau aku pura-pura suka aja jujur aku enggak suka kayak begitu enggak suka aja gimana dim aja ya udah nyantai aja santai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aja e-run-run coba-bilema sambil nemak apaan sih suhontohin contohin ya udah aku suka apapun yang kamu lakukan bebas tuh kan terus mau nyapa mau nyapa contohin contohin kamu nembak dan beda nadanya tuh beda coba nadanya gimana nada banci nada semuanya sekarang beda udah ini udah udah nangis gimana ini udah nangis nangis apanya ribet banget mending istirahat kalau capek serius istirahat kamu yang mulai giniin nggak mau bukan aku tuh eh aku tuh simple aku bilang ya aku tuh nggak suka ya kalau kamu kayak gitu santai aja bawaannya santai cil teman santai disitu aku cil ngomong kayak gitu malah aku nggak santai aku ngomong itu santai terus aku harus ngomong gimana lagi jadi banci ya udah bilang aja ya udah nggak usah deh kalau misalnya emang nggak berasa cuikin aja iya iya aja seperti biasa ya udah oke oke terus kenapa harus nangis pakai segaral turun dari mobil ini kayaknya kamu ngambek gara-gara ini deh kamu turun dari mobil terus aku nggak berhenti kan menurutmu kan kamu yang kamu turun dari mobil silahkan kamu tuh dia ngambek gara-gara turun dari mobil aku nggak berhenti jadi poinnya tuh sebenarnya gara-gara turun dari mobil nggak berhenti saya lanjut jalan kan kamu gara-gara aku ngomong ngeran aku bingung lagi harus ngomong gimana nah ada aku begini salah kayak biasanya salah memang harus diam tidak emang emang kalau kita diam juga salah mana ada diam itu dimana-mana selalu emas loh dia orang diam salah kok males sama sunnah diam mulu yang dimaksud diam itu melamun ya jadi gimana harus aku mati kamu udah diam ngomong salah gimana tarik nafas dulu kamu tuh udah kejauhan ini masalah kecil ini kecil banget loh di masalah eh ini tuh cuman masalah ini cuman masalah aku ngikutin kamu aku cuman bilang aku nggak suka kalau kamu tuh terlalu kayak gitu intonasi nya kayak udah kayak marah banget aku gak suka itu menurutku itu biasa terus kalau biasa itu salah ini bukan masalah kecil ini masalah besar kamu harus contohin gimana enggak ini masalah ngomong biasa itu ngomong biasa cuman ngasih tahu biar-biar kedengaran oke oke aku deh sorry ya ingetin bukan sorry ya ingetin kamu contohin contohin iya mungkin aku yang salah paham ngomong biasa cuman gini loh nih maksudku ingetin ya coba contohin aku lihat aja mau denger gak aku tuh tahu kamu anak-anak juga tahu kamu ya kan yang kayak gitu mungkin bagi orang-orang deket kita tuh biasa aja cuman kan orang lain belum tentu kan orang orang itu enggak tahu kamu kayak gimana enggak bakal nangis dia aku bilang enggak masalah begini enggak bakal bikin nangis emang enggak bakal nangis emang enggak bakal nangis masa ya dia udah kenapa enggak suka orang anak-anak juga sering seperti itu gitaran aku gitu kamu enggak suka karena itu kamu emang bagus dong kamu aku samain sama anak-anak nih ya aku ke yang lain enggak suka karena aku enggak peduli mereka mau ngapain ya mereka udah enggak bangun bulan depan tahun depan emang aku peduli masalahnya kan aku peduli sama kamu kasar emang aku ngomong kasar Oh kamu mau itu dulu deh iya kan bukan dikasar aku bilang kalau misalnya intonasi itu intonasi tuh kalau kasar itu baru ini tuh kan lulu-lulu lagi bukan masalah kasar itu baru intonasi intonasi itu baru kalau misalnya intonasi ya udah kamu contohin 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 nggak bisa cuman aku setidaknya masih masih bisa nilai yang mana ya contohin emang aku bisa nilai diri aku sama-sama enggak bisa enggak bisa lah yukinya sekarang kau nggak bisa nilai ini tuh masalah kecil doang eh apa sih karena aku bisa nilai aku tahu ngomong apa ini gimana guys ini kayak kurang apa jadi kamu maunya gimana sih kan aku udah sorry nih aku tuh ngingetin bukan berarti kamu salah bukan ngingetin ngingetin buat kedepannya lebih salah itu ini aku salah ngomong salah ya mulu salah ya ya berarti kita boleh aksi ga ini ya udah kan masih ada anak-anak yang lain ya nanti ya ya udah aku maaf deh kalau bilang nggak suka karena emang aku nggak suka tapi kalau menurutmu aku nggak boleh nggak suka ya udah next aku nggak bakal jujur kalau kamu ngomong nggak suka bilang sama yang lain juga nggak suka ngapain ngapain aku bilang aku kan nggak peduli sama yang lain emang nih ya kalau orang lain ngerokok aku kan nggak suka orang ngerokok emang aku bisa bilang kamu tuh jangan ngerokok tuh aku nggak suka ya nggak peduli mau ngerokok mau mau bunuh diri mau ngapain mau jungkir kan nggak peduli ya masalah cuma ngomong orang kan aku peduli sama kamu Sun kan aku cuma ngomong orang iya kan aku minta maaf kan ini diinget kan gini loh aku juga ngingetin itu kayak contoh nih aku kamu jangan ngerokok ya bukan berarti kamu udah ngerokok cuma ingetin doang kan sih cuma ingetin kan aku nggak bilang kalau ngerokok beda lah beda lah masalahnya cuma ngomong Ran kalau ngerokok kan ngelakuin sesuatu ngomong Ran emang orang itu bakal mati bakal nangis bakal sakit hatinya nggak nggak bakal ngelakuin hal yang nggak bakal menyakitin orang aja cuma kamu perlu teriaknya segede itu untuk ngasakan itu biasa itu udah biasa itu gede banget ya gede banget karena kamu terlalu dekat itu kan dari jauh jadi kamu mau aku juga bilang nggak suka ke anak-anak biar bukan kayak gitu ya terus kan aku udah jelasin kenapa aku ngetin nggak lebih tepatnya lebih tepatnya ya udah gitu loh orang aku ngomong kok salah nggak ngomong salah tidak salah ini gulang lagi ya kalau nggak salah ngapain ngetin dimana-mana orang tuh diingetin biar nggak salah ya kan udah salah ngomong Ran kalau udah salah langsung aja dipanis namanya bukan diingetin lagi ini bahkan CP ya baru berlima ya kalau dah ingin Zuna tujuh si Marcel mana iya iya nggak tau salah ya Sal ikut Sal yang guter-guter siap sih guys ada nggak lo nomor dia 1 3x8 ada 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 yang guter-guter siapa guys aku harus apa nih guys ya udah aku ngomong nih kamu udah nggak mau ngomong kamu masih ada yang mau diomongin nggak apa yang kamu kesalkan selain itu lagi nggak jelasin nggak jelasin apa yang buat kamu kesal aku tuh nggak nanya ya aku nanyanya apa yang buat kamu kesal jelasin ini kesempatan kamu ngomong kenapa kamu kesal kesal banget jelasin aja masih di depan orang ya aku bilang ngapain sih kayak gitu nggak ada itu aku nggak teriak loh aku bisik-bisik itu nggak mungkin eh ngapain sih kayak gitu nggak ada aku tuh nggak ada ngomong kayak aku bingung banget nggak kamu dengar baik-baik ya aku tuh negur kamu nggak sambil teriak aku tuh nggak teriak mana mau masa aku mau permaluin kamu di depan orang kalau kayak gitu emang dari dulu kamu ngerasa kayak gitu nggak ada mana ketukan sekarang kamu nangis bilang aku marahin kamu depan orang nggak ada itu nggak nangis itu cuma ngomong doang ya saya nangis mas ayo ltd ayo ltd ayo ltd ayo ltd ayo ltd katanya katanya nggak sedih sekarang terus perasaannya gimana nggak puas gimana 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 nih biar hatinya bangsun bisa puas coba ceritain kita harus gimana kita harus gimana udah gue saksi dulu gue saksi yaudah ayo kita ke auto bareng ayo ltd ayo ltd ayo ltd sini ltd sini ltd sini ltd sini ltd sini ltd ayo ltd heyu enggak lah enggak lah enak aja ayo sih Sun dgendo sini ltd sembunyi kita ayo Sun coba Sun coba Sun mana Sun tuh tuh lihat ngambek masih ngambek siap Sun ngambek dia ngambek dia itu kenapa ngambek sini lah tuh tuh apaan sih ngambek anjir ayo ayo kita baikan dulu kita baikan dulu ini tuh masalah kecil loh halo halo iya iya udah-udah peluknya mana peluknya nih nih kan yang marah-marah siapa kamu dong iya iya nangis masih menangis siapa yang nangis nggak ada yang nangis nggak papa aku mungkin telingaku yang banyak air mata makanya aku pikirnya kamu nangis coba peluk lagi biar tidak menangis terus tidak menangis terus udah udah yaudah yaudah kali kan diem aja kan tuh liat katanya udah sekarang dilanjut lagi lain kali yaudah kayak gitu nggak masalah intonasinya aja iya aku bingung juga harus intonasi kayak baci gimana lagi baru tuh tuh enggak sama salahnya kamu nggak nyontain apa-apa tuh ya gimana aku kamu nggak nyontain apa-apa aku bingung jadi harus gimana harus kaku diem saja aku nggak bisa contohin intinya kayak gini deh coach basket pun nggak bisa main kadang juga nggak bisa nyontain apa yang dia mau tunjukin ke atletnya cuman kan orang bisa menilai dan aku disini cuman menilai doang benar atau salah mungkin penilaian ku bisa salah juga tapi mumpung aku disitu menilai menurutku itu terlalu over itu aja udah udah iya cuman kan tetep kalo aku kalo misalnya aku keluar nih ngerokok gitu minum emang kamu nggak mau nilai ya kan beda ini ucapan doang ucapan yang nggak makanya ngakitin orang emang kalau aku merokok bisa nyakitin orang contoh contoh jadi kan masih mau lanjut iya kan kamu yang ngomong dari tadi kan udah-udah maaf ya bang hatimu terlalu lembut untuk mulutku yang terlalu tajam kayaknya ayo emang hati ku sama ini nggak tau lembut asap mati nih saya mati mati bang bang dimana ya mesti lanjutnya nih mesti kita lagi di becikers